Kedalam berjana 1 liter dimasukkan 0,5 mol gas NH3 dimana pada suhu tertentu terurai dan setimbang menghasilkan N2 dan H2. Pada keadaan setimbang terbentuk 0,1 gas N2. Jika tekanan total sistem adalah 1,4 atm, maka harga ketetapan setimbangan Kp pada suhu yang sama adalah? Nah untuk menjawab pertanyaan ini kita tuliskan persamaan reaksinya. Nah NH3 terurai atau terdisosiasi menjadi N2 ditambah dengan 3H2. Nah dalam hal ini kita gunakan konsep mula-mula bereaksi dan setimbang. Nah pada mula-mula terdapat 0,50 dari NH3. Nah pada saat mula-mula belum terbentuk N2 dan H2. Lalu pada saat bereaksi, karena disini diketahui, disoal, yaitu pada keadaan setimbang terbentuk 0,1 mol gas N2. Kita tuliskan 0,1 mol gas N2. Maka pada saat bereaksi gas N2 yang terbentuk sama dengan pada saat setimbang. Itu 0,1 mol. Nah untuk melihat berapa mol H2 dan NH3, kita gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah dalam hal ini kita, karena yang diketahui pada saat bereaksi adalah mol N2, maka mol N2 ini kita jadikan sebagai patokan. Sehingga mol dari H2 tinggal dikalikan 3 dikalikan 0,1 yaitu 0,3 mol. Nah untuk N2 dikalikan 2 yaitu 0,2 mol. Sehingga pada saat setimbang, mol NH3 yaitu 0,3 mol dan mol H2 yaitu 0,3 mol. Nah setelah didapatkan mol masing-masing, kita akan mencari tekanan persial dari masing-masing gas. Nah tekanan persial untuk H2 itu sama dengan mol dari H2 dibagi dengan mol total dikalikan dengan tekanan total. Nah mol dari H2 yaitu 0,3 mol dibagi dengan mol total 0,7 dikalikan tekanan persial yaitu 1,4. Tekanan total 1,4 atm sehingga didapatkan tekanan persial dari H2 itu sebanyak 0,6 atm. Lalu sekarang akan dihitung tekanan persial dari N2. Mol N2 dibagi dengan mol total dikalikan dengan tekanan total. Nah mol N2 adalah 0,1 dibagi dengan 0,7 dikalikan dengan 1,4 atm. Nah sehingga didapatkan tekanan persial dari gas N2 itu adalah 0,2 atm. Nah sekarang untuk tekanan persial untuk NH3 yaitu mol dari NH3 dibagi dengan mol total dikalikan dengan tekanan total. Nah mol dari NH3 0,3 dibagi dengan mol total 0,7 dikalikan dengan 1,4 atm sehingga didapatkan tekanan persial dari NH3 itu 0,6 atm. Nah sekarang kita cari KP. KP itu adalah tekanan produk dibagi tekanan reaktan. Nah tekanan persial dari N2 dikalikan dengan tekanan persial dari H2 dipengkatkan 3. Nah karena koefisiennya 3 mahu kita tekanan 3 dibagi dengan tekanan persial dari NH3 dipengkatkan 2. Sehingga tekanan persial dari N2 yaitu 0,2 dikali dengan tekanan persial H2 0,6 dipengkatkan 3. Dibagi dengan tekanan persial dari NH3 yaitu 0,6 dipengkatkan 2. Nah kita coret bisa 0,6 sehingga nilai KP dari reaksi tersebut adalah 0,12. Dari semua penyataan jawaban yang benar adalah C.